Film menampilkan Christy dan suaminya Clark, Christy menolak untuk tidak ingin memiliki bayi sementara waktu karena dia baru saja memiliki pekerjaannya sebagai guru kimia. Kesokan harinya Christy pergi ke sekolah dan berjalan dengan temannya Loren, lalu seorang pria muda Josh menegurnya saat berdiri dengan pacarnya. Loren mengungkapkan bahwa Josh hanya memikirkan para wanita di sini. Lalu saat kelas kimia sedang bergulir, Josh mengacaukan praktiknya dan menimbulkan masalah. Christy kemudian membuat laporan dan menghadirkan orang tua Josh dalam pertemuan itu. Dan Christy menyempulkan jika Josh seharusnya diberikan penambahan ekstra belajar yang tampak semua menyetujui termasuk orang tua Josh. Sebagai balas budi Josh, dia mengajak Christy untuk makan siang dan saat makan bersama Josh mencoba membuat percakapan untuk menarik perhatian Christy. Tapi Christy menegaskan bahwa dia tidak tertarik dengan keinginan Josh. Kesokan harinya Christy memulai materinya dengan Josh dan tampak Josh memiliki kemajuan pemahaman tentang materi dari Christy. Dan saat akan berakhir Josh memulai percakapan pribadinya dan mencoba menawarkan Christy untuk makan siang lagi. Tapi Christy menolaknya dan menanggur Josh untuk menghentikan tawarannya dan mengatakan jika Josh manis dan sudah mendapat keberuntungan untuk pelajaran tambahannya. Christy mendekati Josh saat sedang memberi materi tapi Josh tetap diam. Jadi Christy bertanya kepada Josh apa yang dia pikirkan. Josh menjawabnya jika dia sedang memikirkan para gadis. Kemudian saat mobil Christy mengalami gangguan mesin, tiba-tiba Josh datang dan membantunya dengan cepat memperbaiki pompa injektor membuat mobil Christy menjadi normal kembali. Namun setelah itu Christy terkejut karena Josh tiba-tiba memanggilnya hanya dengan nama depannya Christy. Christy juga mengungkapkan hal itu pada Clark saat akan pergi makan malam dengan bosnya Clark. Kesokan harinya, Christy menemukan pertengkaran Jenna dan Monica dan kemungkinan kedua-duanya bertengkar tentang Josh. Lalu saat ujian selesai, Josh menghadap Christy dan Christy memberi tahunya jika materi tambahan untuk sementara tidak diadakan. Josh terkejut dan tampak Josh menjadi marah terhadap Christy. Satu hari di ruang ganti kolam, Josh mencoba mendekati Christy untuk memeluknya namun ditolak dengan keras oleh Christy dan mengancam Josh akan mendapat hukuman. Pada saat itu Christy melaporkannya kepada pimpinan Mrs. Davis tetapi Mrs. Davis tidak menyarankan Christy untuk melanjutkan masalah tersebut lebih lanjut. Mrs. Davis kemudian memanggil Josh berbicara dengan Josh dan Josh menyangkal bertanggung jawab atas apa yang terjadi dan membalikan fakta jika Christy yang mencoba mendekati Josh. Josh menjadi marah pergi menghadapi Christy di rumahnya, menuntut Christy mengapa dia melaporkan kepada Mrs. Davis. Dan memberitahu Christy jika dia memutuskan pacarnya demi Christy. Josh kemudian menjadi agresif dengan kasar menyerang Christy dan memberitahu Christy jika dia mencintainya. Christy dibawa ke rumah sakit akibat trauma yang dihadapinya dan pihak polisi memintai keterangan. Sementara ayah Josh telah mengetahui masalah itu dan menyewa seorang pengacara terkenal untuk membela Josh. Setelah itu pihak polisi melakukan penyeledikan untuk menarik informasi sebelum memutuskan apakah Josh bersalah atau tidak. Christy tiba di sekolah dan memulai pekerjaannya namun tiba-tiba polisi datang membawa Christy dan Josh. Lalu Christy dan Clark meminta saran pengacara namun mendapat jawaban yang semuanya memberatkan Christy. Suatu malam Christy memberitahu Clark jika dia telah hamil dan itu membuat Clark merasa sangat bahagia. Tapi Clark bertanya kepada Christy apakah dia siap untuk menerimanya? Christy menjawab iya. Kesokannya Christy menghadapi Mrs. Davis tapi dia mendapat kabar buruk jika dia sekarang ditanggukan sambil menunggu hasil persidangannya. Kemudian Christy mencoba mencari bukti lain tentang kejahatan Josh dan dia temukan melalui web di mana masa lalu Josh atas tindakan senonoh yang pernah dia lakukan. Christy menjadi tidak tenang dia mencari informasi di internet lagi dan menyadari jika dia harus mencari bantuan dari mantan pacar Josh, Jenna. Christy mendatangi Jenna di mana dia meminta Jenna untuk terbuka akan sikap Josh terhadapnya tapi Jenna merasa takut dan tidak ingin membicarakannya. Christy kemudian beralih ke pacar Josh saat ini Monica yang mengungkapkan bahwa Josh memiliki riwayat kekerasan ketika permintaan ditolak. Dihadapkan dengan pengacara yang menawarkan tanpa alternatif Christy dengan enggan setuju untuk melakukan tawar-menawar dengan mendaftar sebagai pelanggar dan setuju untuk tidak pernah bekerja pada pekerjaannya. Bingung dengan masalah itu akhirnya Christy menerima tawaran itu agar dia bisa lebih tenang. Kemudian Christy diumumkan melalui media jika dia telah mundur dari tuntutannya dan mereka menuduh Christy jika dia telah bersalah dan meminta pihak yang bekerja dengannya agar diberhentikan dengan tidak hormat. Namun Jenna kemudian tampil dan mengungkapkan bahwa dia telah diperlakukan buruk oleh Josh dan orang tuanya menerima kebisuannya dengan membayar biaya masuknya ke Universitas Dortmund. Jenna menyadari jika dia harus melakukan hal yang benar dia dan Christy menghadap orang tua Josh dan mengembalikan bantuan uang yang diberikan kepadanya. Film berakhir di mana nama Christy dipulihkan dan dia kembali bekerja seperti biasa. Jangan lupa berikan dukungan subscribe. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.